Hi everyone, here's me again Anis Welcome back to my channel Kali ini aku mau share ke kalian Top 3 toner untuk kulit berminyak Dan berjerawat Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ke channel aku Dan nyalain tombol notifikasinya Supaya kamu tetap tau kapan Aku upload video Yuk kita mulai Toner yang pertama dari brand The Body Shop The Body Shop itu menurut aku Sebuah brand yang bener-bener Aku percaya Karena dia memakai bahan-bahan alami Dan bener-bener Rata-rata skincare-nya cocok di aku Ini adalah The Body Shop Tea Tree Skin Clearing Mattifying Toner Menurut aku Toner ini cocok banget Untuk kamu yang kulitnya berminyak dan berjerawat Kenapa? Karena dia ada kandungan Tea Tree-nya Dimana Tea Tree ini bisa mencegah Inflamasi guys Jadi dia mencegah timbunan jerawat Dan kalau misalkan Memang kamu udah lagi jerawatan Dia bisa banget nge-healing jerawat kamu Supaya jerawat kamu tuh jadi kering Dan akhirnya menghilang gitu Aku gak saranin banget Kalau misalkan kamu udah selesai jerawatan Misalkan kamu udah sembuh jerawatnya Dan kamu tuh udah gak kering gitu Aku tidak menyarankan kamu pakai ini Jadi kayak stop untuk pakai ini Karena kalau misalkan kamu tetap turusin pakai ini Kulit kamu tuh akan kering banget Dan jadi sensitif gitu Jadi aku tidak sarankan Tapi kalau misalkan kamu tetap mau pakai Biar untuk mencegah timbunan jerawat lagi di kulit kamu Pakai aja seminggu dua kali Atau seminggu tiga kali Kayak gitu Menurut aku ini the best Ini harganya Rp169.000 untuk 250 ml Menurut aku ini tuh dipakainya lama banget Abisnya lama Makanya Ini salah satu toner yang worth it banget untuk dibeli Kalaupun aku lagi jerawatan Misalkan satu besar gitu Aku biasanya nge-kompres jerawat aku pakai ini Jadi aku ambil kapas Terus aku taruhin di jerawat aku yang besar Terus besokannya tuh dia Agak kempes sedikit gitu Pokoknya yang pasti Mendingan kalau pakai ini tuh Toner yang kedua Ini dari brand Korea Koza RX AHBHA Jadi kamu tau ya AHBHA itu bagus banget Untuk mengeksfoliasi kulit kita Supaya kulit kita itu gak kusam Sel kulit matinya juga terkelupas gitu Dan ini juga bisa Untuk mencegah terjadinya jerawat di kulit kamu Jadi menurut aku Ini salah satu toner Yang bener-bener gentle Yang gak bikin cekat-cekit Cenat-cenut gitu Saat dipakai Bener-bener enak banget Terbaik kalau misalkan kamu lagi jerawatan gitu Pakai ini tuh Aku ngerasanya aman banget Kalau pakai ini Dan ini harganya sekitar 200an Ke atas gitu Untuk 150 mili Tapi Percayalah padaku guys Ini abisnya juga lama banget Gak Gak cuma sebulan Kayak berbulan-bulan 4 bulan lebih aku pakai ini Dan ini gak abis-abis Ini worth it banget Kalau misalkan kamu baru pakai Kandungan AHBHA Aku saranin kamu untuk Cobain dulu Seminggu itu Satu kali Kalau misalkan kulit kamu udah beradaptasi Kamu bisa pakai seminggu dua kali Dan seterusnya seperti itu Kalau misalkan emang udah kuat Kulit kamu bisa setiap hari Aku pakai ini setiap hari By the way Dan sekarang aku gak pakai ini Setiap hari Kenapa? Karena kulit aku itu Lagi sensitif banget Lagi kering Lagi Perih Gatel Jadi aku gak pakai dia Dulu Di stop dulu Kalau misalkan lagi Kayak gitu ya guys Toner yang terakhir Dari RH Oke RH itu adalah Salah satu Brand skincare Clinics ya Clinics skincare gitu Yang Eh klinik kecantikan gitu Dan dia punya Skincare juga guys Dan disini Aku nyarankan kamu Untuk pakai toner Acne Care Lab Clarifying Gel Jadi ini toner gitu Yang dipakai di kapas Terus di pet-pet gitu Dia mengandung Salicylic Acid Dan niacinamide Dan juga Dia punya kandungan AHA Makanya Kalau misalkan Kamu pakai kandungan yang AHA Kamu pakai kandungan BHA Aku sangat 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 Menghimbau Kamu tuh Besok paginya tuh Pakai sunscreen Kenapa sih Kak Kok harus pakai sunscreen gitu Karena si AHA ini Membuat Sensitifitas kulit kita itu Jadi meningkat Jadi kita harus pakai sunscreen Kalau misalkan kulit kita Nggak mau kayak rusak Atau gosong Atau kayak gitu ya Jadi Harus wajib banget Pakai sunscreen Pokoknya kalau misalkan Kamu pakai toner yang aku sebutin Ini Tiga-tiganya Besok paginya Kamu wajib pakai sunscreen Nggak boleh Nggak Ini menurut aku cocok Untuk kamu yang berjerawat Dan berminyak Karena dia ada Salicylic Acidnya Ya bisa ngebunuh jerawat kamu Bisa mencegah jerawat kamu Timbul juga Dan juga ada Nacinamide nya Yang kita tahu Nacinamide itu bagus juga Untuk mencerahkan Jadi kalau misalkan Kamu lagi ada jerawatan Terus Bekasnya hitam Pakai ini juga Kemungkinan akan Berkurang sedikit tuh Hitam-hitamnya gitu Tapi Pas lagi jerawatan Kalau misalkan udah Mukanya udah nggak ada jerawatnya Aku nggak saranin kamu pakai ini Karena ini keras gitu ya Oke segitu dulu Kayaknya toner Yang aku rekomendasiin Untuk kulit berminyak Dan berjerawat Semoga membantu Kalau misalkan ada yang Mau ditanyain Please komen di bawah Terus juga kamu boleh Request video apa Yang mau kamu tonton dari aku Oke thank you so much For watching guys Jangan lupa like video ini Dan subscribe channel aku See you next time Bye